Intro Sesudah malam pajak mereka Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pajak mulia Sesudah malam hari bermain Sesudah malam tak ada awam Tak ada taufah minasak Hari berkira, hari pujian Sesudah malam kesukaan Sesudah malam rangpimpin aku Kepada Bapak yang ku sembah Tidak dapatnya dengan namaku Sesudah malam negeri indah Sesudah malam bertemuan indah Tidak ada menangis, tidak ada kesan Di negeri mulia kau lagi bisa Sesudah malam hidup kau Salam pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga Allah yang maha besar, Allah yang penuh kasih Pada pagi hari yang indahin Tuhan Kami kembali datang ke hadirat Tuhan Sebelum kami melakukan kegiatan kami Untuk mendengarkan firman Tuhan melalui Renungan Pagi Kiranya Tuhan hadir bersama kami Sehingga kami mengerti memahami firman ini Dan pada pagi hari Tuhan kami patut bersyukur Untuk kehidupan berkat yang Tuhan memberikan Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Renungan Pagi Harian Pada hari Jumat 23 Juni 2023 Pernikahan hanya permulaan cinta Ada pun ayat inti pada pagi hari ini Terdapat di dalam Amsal 5.18 Diberkatilah kiranya sendangmu Bersuka citalah dengan istri masa mudamu Hendaklah suami menolong istrinya Dengan rasa simpati dan kasih sayang yang tidak luntur Kalau dia ingin istrinya tetap segar Dan cantik Agar dia menyeribagaikan sinar matahari Di dalam rumah tangga Biarlah dia menolong istrinya Untuk memikul bebannya Kebaikan dan keramata mahannya Yang manis itu akan menjadi dorongan Berharga baginya Dan kebahagiaan yang dipacarkannya Akan membawa kegembiraan Dan kedamaian kepada hatinya sendiri Terdapat di dalam hidup Yang terbaik halaman 352 Dan 353 Hendaklah suami dan istri Saling menyelidiki rahasia kebahagiaan masing-masing Jangan pernah gagal dalam menunjukkan Keramata mahan yang kecil Dan tindakan-tindakan kebaikan Yang sedikitnya mengembirakan Dan menerangi kehidupan Terdapat dalam buku yang terbaik halaman 371 Meskipun kesulitan Kebingungan dan kekecewaan bisa timbul Janganlah suami ataupun istri Menyimpan perasaan bahwa pernyatuan Mereka itu adalah satu Kesalahan atau kekecewaan Bertekadlah Untuk menjadi segala yang mungkin dilakukan Demi masing-masing Teruskanlah perhatian-perhatian yang mula-mula Dengan segala cara Saling menguatkan untuk menghadapi Pergumulan hidup Biarlah ada kasih yang saling menguntungkan Dan kita bahan yang saling menguntungkan Maka pernikahan gantinya menjadi akhir dari cinta Akan menjadi bagaikan permulaan cinta Terdapat dalam hidup yang terbaik Halaman 339 Tuhan memberkati Kita bersatu dalam doa Iya Tuhan, ialah kami yang bertata dalam kerjaan surga Kembali kami pada pagi hari ini Dengatkan dengan firman Tuhan Bagaimana Saling tolong-menolong Adalah satu Bahagian di dalam rumah tangga Bagaimana suami menolong Beban daripada istri Dalam melakukan pekerjaan pelayanan Di dalam rumah tangga Dengan demikian Tuhan Ada satu sukacita Di dalam kehidupan berumah tangga Kami tahu Tuhan Di dalam permulaan Pernikahan Adalah Satu hal Yang boleh Kami pikirkan Rasakan Walaupun pada awalnya Tidak ada kecocokan Namun Dengan waktu Maka itu akan Menjadi satu berkat bagi kami Untuk saling mengenal Lebih dalam Antara suami dan istri Kiranya Tuhan Menolong Hubungan satu sama lain Di dalam rumah tangga Khususnya hubungan suami istri Biarlah kiranya Tuhan Kami selalu mendukung Satu sama lain Sehingga dengan demikian Tuhan Menjadi satu berkat Dalam rumah tangga Dan juga menjadi satu teladan Bagi Anak-anak kami Biarlah Kerendah hatian Di dalam rumah tangga Perkataan kami Kelemah lembutan Menjadi bahagian Di dalam rumah tangga kami Sehingga akan tercipta Satu sukacita Terlebih di dalam Memuliakan nama Tuhan Memberkati Firman ini Tuhan Agar Selalu kami ingat Di dalam kehidupan kami Bagaimana Tuhan Adalah Kepala Di dalam rumah tangga Biarlah Kiranya Tuhan Memberkati kami Sepanjang hari ini Di dalam kehidupan Di dalam pelayanan kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin 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 Terima kasih.